Ini akan ditinggalasikan di jenis-jenis penganggapan Pak Gajar dan juga Pak Mangkut seperti apa. Kalau menjadi ditinggalasikan kan berarti nanti akan bersaing nih. Nah bagaimana tanggapan ya? Semua warga negara punya hak ya untuk berusaha dalam sebuah konfrestasi. Jadi selamat mudah-mudahan kita akan bertanding fair, sehat dan menyenangkan. Pasangan Cowapres-Cowapres Ganjar Pranowong Mahfud MD angkat bicara terkait terpilihnya Gibran menjadi Cowapres Prabowo Subianto. Ganjar Mahfud Kompak mengucapkan selamat dan siap bertarung di Pilpres 2024. Ganjar berharap seluruh pasangan Cowapres-Cowapres berkontestasi secara sehat. Dikutip dari tribunews.com, Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung soal hak warga negara untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan umum termasuk Pilpres. Sementara itu, bakal Cowapres Mahfud MD menyatakan siap berhadapan dengan Gibran. Diketahui Gibran resmi dideklarasikan sebagai bakal Cowapres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Prabowo di kediamannya pada minggu 22 Oktober 2023 malam. Namun deklarasi tersebut tidak dihadiri oleh Gibran, melainkan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju atau KEM. Prabowo menyebut pihaknya akan mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.